Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Amin ya robbal alamin Video kali ini kita akan menceritakan tentang seorang pria yang terkenal sangat soleh Tapi durhaka kepada ibundanya Dan dari sini kita bisa dapat banyak hikmah Bagaimana memperlakukan seorang ibu yang baik Dan bagaimana ibu mendoakan yang baik-baik untuk anaknya Jadi begini kisahnya teman-teman Pada zaman dahulu Tinggallah di sebuah negeri seorang ibu dan anak laki-lakinya yang sudah berusia dewasa Anaknya ini dididik dengan nuansa islami yang kental sedari kecil Hingga ketika ia sudah dewasa Ia terkenal menjadi seorang pemuda yang soleh di negeri itu Pria soleh anaknya ibu ini teman-teman Selama hidupnya ia selalu berbakti kepada ibunya ini Hingga pada suatu hari Setelah pria soleh ini sekian lama menabung mengumpulkan uang Untuk ia pergi tawaf ke kota Mekah Dengan maksud untuk menyempurnakan ibadahnya Dan ketika itu pria ini meminta izin kepada ibunya ini Ia meminta restu untuk diperbolehkan berangkat menuju kota Mekah Tapi entah apa alasannya Ketika itu ibunya tidak mengizinkannya untuk pergi ke sana Perlu diketahui teman-teman Pada zaman dahulu Tidak ada yang namanya kendaraan cepat Seperti mobil apalagi pesawat Jadi untuk bisa ke kota Mekah Hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki Atau paling-paling menggunakan hewan seperti kuda atau unta Dan itu akan memakan waktu yang cukup lama Bahkan sampai berbulan-bulan Oke kita kembali lagi ke cerita Karena ibunya tidak memberikan izin Maka pria ini pun meminta izin lagi keesokan harinya Tapi jawabannya tetap sama Ibunya tetap tidak memberikan restu untuk ia pergi ke kota Mekah Akhirnya karena ditolak terus Pria ini pun berencana untuk pergi secara diam-diam Tanpa sepengetahuan dari ibunya ini Teman-temanku seiman Pada suatu hari Pria ini pergi meninggalkan rumah dan ibunya Ia berangkat pagi-pagi sekali Supaya ibunya tidak bisa menahannya pergi Akhirnya Berangkatlah pria ini menuju kota Mekah Kemudian tak lama dari itu Ibunya sadar Anaknya tak ada di rumah Ia mencari-cari anaknya ini Lalu ibunya ingat Mungkin anak ini pergi diam-diam ke Mekah Karena aku tempoh hari tak mengizinkannya ke sana Dan dengan perasaan kesal Kemudian ibu ini berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ibu ini bilang Karena ibu ini kesal dan sedih ditinggal anaknya Ia berdoa suatu keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sobat Jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Singkat cerita Setelah beberapa hari Pria ini berjalan menuju kota Mekah Ia sampai di sebuah perkampungan Ketika itu Pria ini kelelahan Karena perjalanan yang sangat jauh Maka ia memutuskan untuk Beristirahat di perkampungan tersebut Ia pun pergi menuju Sebuah masjid yang ada di kampung itu Lalu pria ini mengambil wudhu dan melaksanakan sholat sebelum ia beristirahat Maka ketika ia sedang sholat Ketika itu ada peristiwa pencurian yang terjadi di salah satu rumah yang tak jauh dari masjid ini Pencuri ini sebelum melancarkan aksinya Ia ketahuan oleh pemilik rumah itu Dan terjadilah kejar-kejaran antara si pencuri dan sejumlah warga Warga yang marah berlarian mengejar pencuri ini Rupanya teman-teman Pencuri ini lari dan bersembunyi ke arah masjid Di tempat pria sholat tadi melaksanakan sholat Warga pun yang melihat mereka langsung berhamburan lari menuju masjid Maka ketika masjid tiba-tiba ramai oleh warga yang marah Mereka melihat di dalam masjid hanya ada seorang pria yang sedang melaksanakan sholat Lalu mereka pikir Maling ini berpura-pura sholat supaya bisa terhindar dari amuk warga Karena memang teman-teman Ketika itu tak ada orang lain selain pria ini yang ada di dalam masjid Kemudian warga yang marah langsung menarik pria sholat ini ketika sholat Dan menyeretnya keluar masjid Kemudian warga secara beramai-ramai memukulinya tanpa bertanya apapun Dan pria sholat ini pun tak bisa berkata apa-apa Karena saat itu amarah warga tengah berkecamuk Pria sholat ini hanya bisa menahan rasa sakit dari pukulan bertubi-tubi dari warga Bahkan teman-teman Peristiwa main hakim ini tak hanya sampai sebatas itu Karena pria sholat ini dituduh Maka dalam waktu singkat pria sholat ini kehilangan kedua tangannya dan menjadi buta selamanya Padahal teman-teman Yang mereka pukuli ini bukanlah maling sebenarnya Ia adalah warga pendatang Dan mungkin asumsi warga Karena pria yang sholat ini bukanlah penduduk asli Dan ia merupakan orang asing Maka mereka pikir dialah malingnya Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Setelah pria sholat ini selesai dihakimi warga Ketika itu ada salah seorang warga yang berada di barisan paling belakang Mengenali pria sholat ini Dan orang ini berkata Ini adalah si fulan Penduduk dari kota yang jauh disana Aku mengenalnya ia adalah seorang pemuda yang sangat soleh Dan mustahil kalau dia adalah seorang pencuri Kemudian salah seorang warga bertanya kepada pria sholat ini Untuk membenarkan pernyataan tersebut Lalu pria sholat ini mulai bercerita bahwasannya ia tengah melakukan perjalanan untuk menuju kota mekah Dan pada akhirnya warga pun menyadari bahwa mereka telah salah sasaran Warga pun menyesal karena telah main hakim sendiri Bahkan karena kejadian ini membuat pria sholat ini membuat pria sholat ini kehilangan kedua tangannya dan matanya buta Akhirnya warga yang menyesal pun mengobati pria ini dan merawatnya selama beberapa hari Kemudian pria sholat ini teringat akan ibundanya di rumah Ia ingat ketika ia pergi diam-diam tanpa restu dari ibunya ini Kemudian pria sholat ini meminta kepada warga Untuk mengantarkannya pulang ke rumah Supaya dia bisa bertemu dengan ibunya untuk meminta maaf Singkat cerita diantarlah pria sholat ini pulang oleh beberapa warga Dan sesampanya ia di depan rumahnya Kemudian pria sholat ini menyuruh warga yang mengantarnya ini untuk pulang Lalu pria sholat ini berjalan sambil merabat teras rumahnya Rupanya benar ia mengenali bahwasannya ini adalah rumahnya Teman-temanku seiman Setelah mengetahui ini adalah rumahnya Pria ini pun jadi tak sabar untuk bertemu dengan ibunya Untuk meminta maaf Tapi saat itu ia memilih untuk berpura-pura menjadi pengemis Ia mengucapkan salam di depan pintu rumah dan berkata Wahai ibu yang ada di dalam rumah Aku adalah seorang musafir yang sedang kelaparan Bolehkah ku minta sedikit makanan? Lalu si ibu yang mendengar ucapan ini berkata dari balik pintu tanpa membukanya Baiklah Ini aku ada sepotong roti untukmu Ambillah nak Ibu ini mengeluarkan sedikit tangannya yang memegang roti dari balik pintu rumah itu Kemudian pria ini berkata Aku tak punya tangan untuk mengambilnya Bolehkah engkau keluar wahai ibu? Lalu si ibu berkata Maaf nak Maaf nak Aku tidak bisa keluar Kita bukanlah mahrum Islam melarang untuk melihat seorang yang bukan mahrumnya Kemudian pria ini berkata Tenang saja bu Aku tak punya mata untuk melihat Jawaban ini membuat ibu ini keluar dari balik pintu Dan betapa terkejutnya ternyata pria yang sedari tadi ngobrol dengannya Adalah putranya yang telah diam-diam pergi tempoh hari Kemudian anaknya langsung bersimpuh di kaki ibunya Sambil menangis dia berkata Aku adalah anakmu bu Yang telah durhaka kepadamu Maafkanlah aku bu Air mata bercucuran di pelupuk mata ibunya Merasa menyesal Karena telah mendoakan keburukan kepada anaknya Ia begitu berduka melihat kondisi putranya Yang pulang dalam kondisi buta dan tanpa kedua tangannya Sobat jazirah ilmu yang dimuliakan Allah Begitu mengerikannya doa keburukan dari orang tua Kisah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya Ridho Allah ada pada ridho orang tua Si pria soleh tak mendapat ridho dari ibunya Padahal alasannya sederhana dan nampak baik Ia hanya ingin pergi ke kota Mekah untuk ibadah Si pria soleh merasa keinginannya benar Hingga mengabaikan restu dari ibunya Wallahu'alam bisawab Jadi itulah kisah tentang seorang anak soleh tapi durhaka Semoga kisah ini bermanfaat Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan Yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Hilaf Atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati